Menanam tanaman secara konvensional menggunakan tanah sebagai media tanam mungkin sudah biasa. Namun di era modern seperti sekarang ini, pertanian hidroponik menjadi alternatif yang menarik untuk diterapkan. Melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Perpustakaan Proklamator Bung Karno mengadakan kegiatan literasi ataupun pelatihan untuk membangun masyarakat Indonesia yang bekerja keras, dinamis, produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta siap berkompetisi dalam persaingan global. Atas dasar tersebut, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno menggelorakan nilai tersebut dalam kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui literasi hidroponik. Tanggal 23 sampai 25 April 2024, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno menyelenggarakan kegiatan unggulan yaitu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial berkaitan dengan literasi hidroponik. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat dengan membekali keterampilan, keahlian, serta wawasan sekaligus implementasinya di masyarakat dalam rangka kegiatan literasi hidroponik. Nah tentu ini menjadikan upaya yang sangat menarik dan penting bagi masyarakat bahwa untuk upaya paradigma baru dalam upaya mengembangkan perpustakaan tidak hanya sebatas sebagai baca dan tulis di perpustakaan. Namun perpustakaan sekarang bertransformasi menjadikan upaya untuk peningkatan keterampilan, keahlian, dan pengetahuan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Literasi hidroponik dilaksanakan dari tanggal 23 sampai 25 April 2024 bertempat di Ampitheater UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Kegiatan ini dibuka pustakawan ahli utama UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Dr. Hartono SS M. HUM. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Masyaroh dan Dianita Rizki dari Keafram Kediri. Hari pertama sebelum pemaparan materi, dilakukan prites kepada peserta. Hal ini untuk mengukur kemampuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan literasi hidroponik. Di sesi selanjutnya, Maisharo memaparkan materi tentang pengenalan sistem hidroponik, mulai dari media tanam, nutrisi, hingga perawatannya. Dilanjutkan dengan praktek cara penanaman, cara perawatan, dan cara semai tanaman hidroponik. Harapan Maisharo ke depannya, semua orang bisa menanam sayuran maupun buah menggunakan metode hidroponik agar terhindar dari pesticida sehingga bisa mencetak generasi muda yang sehat dan cerdas. Kesan-kesan saya di pelatihan hidroponik ini, selain pertama saya mendapatkan ilmu baru tentang cocok tanam menggunakan media air yang saya tahu. Karena selama ini, saya merasa bertanam itu sangat sulit, sangat susah. Karena dengan pelatihan hidroponik ini, bagi saya sangat membantu, khususnya untuk lahan perkotaan yang sempit. Harapan saya, ke depannya semoga dengan adanya hidroponik ini, untuk ibu-ibu yang di rumah, itu ada semangat untuk bertani secara hidroponik. Jadi jangan takut untuk memulai bertani. Hari ini materinya ada seputar bagaimana sih SOP-nya, ilmu dasar yang harus dikuasai oleh seseorang yang ingin berbudidaya hidroponik. Intinya seperti itu, dan kami juga tadi mempraktikkan beberapa cara penanganan, baik cara semai, maupun cara perawatan, hasil panen, maupun kita juga pasca panen seperti itu. Harapan saya peserta juga mengikuti jejak langkah saya untuk menjadi petani hidroponik. Seperti itu, jadi di Indonesia nanti ke depannya pengennya, kita tidak perlu lagi sayur-sayur yang mengandung pesticida kimia. Jadi kita sayurnya sehat, sehingga generasi muda kita akan menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan generasi yang mengharungkan nama bangsa Indonesia. Hari kedua peserta mendapatkan materi dari Dianita Rizky, serta praktek membuat instalasi hidroponik yang menggunakan metode DFT, Deep Flow Technique. DFT merupakan instalasi yang dibuat bertingkat dengan tujuan untuk memberikan sirkulasi dan pendistribusian nutrisi secara merata kepada tanaman hidroponik. Selanjutnya peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok membuat satu instalasi hidroponik DFT. DFT sendiri sering digunakan untuk menanam sayuran berdaun seperti selada, bayam, pakcoy, dan kangkung, karena tanaman ini cocok dengan aliran nutrisi yang stabil dan tidak terlalu membutuhkan ruang akar yang luas. Jadi tujuan saya sebenarnya untuk menambah pengetahuan saya. Sebelumnya saya juga sudah mengikuti pelatihan tentang percocok tanam, cuma untuk hidroponik ini sepertinya sangat menjanjikan. Jadi tiga hari ini harapan saya, saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa saya aplikasikan di rumah, terutama tujuannya sih untuk ketahanan pangan pribadi, keluarga. Cuma saya setelah mengikuti tiga hari ini kok rasanya menjanjikan untuk bisnis. Terima kasih kepada Perpustakaan Bung Karno yang telah mengadakan acara pelatihan hari ini. Pada hari terakhir peserta mendapatkan pelatihan teknik cara menyemai, pindah tanam, pengecekan nutrisi, panen, dan marketing untuk penjualan. Dalam penanaman hidroponik yang perlu diperhatikan adalah pencahayaan, nutrisi, suhu lingkungan, sirkulasi udara, dan pembersihan. Dengan teknik yang tepat dan perawatan yang baik, hidroponik dapat menghasilkan sayuran yang segar dan berkualitas tinggi sepanjang tahun. Setelah panen, peserta dibekali pula cara pengemasan sayur biar tidak rusak saat dikemas dalam plastik. Kesan-pesan saya mengikuti literasi hidroponik yang diadakan oleh Perpustakaan Bung Karno ini sungguh bermanfaat ya. Karena di sini kita banyak belajar mengetahui pengetahuan, wawasan, dan juga pengalaman tentunya. Dan juga kita mengikuti pelatihan ini pastinya kita mendapatkan teman baru sehingga kita mendapatkan relasi yang lebih banyak. Untuk harapannya programnya dari Perpustakaan Bung Karno ini, yaitu sebagai transformasi Perpustakaan, inklusi sosial ini, harapannya bisa memberikan banyak manfaat kepada masyarakat di lingkungan sekitar maupun di masyarakat luas sehingga masyarakat itu mampu mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Perpustakaan Bung Karno ini. Jadi kami menantikan lagi bukan hanya literasi hidroponik saja tetapi juga literasi-literasi lainnya. Literasi ini dilakukan tanggal 23 sampai 25 April 2024. Di tiga hari tersebut kita mengadakan banyak sekali materi, yaitu yang hari pertama ada pelatihan materi hidroponik pemula, yang kedua hari kedua itu adalah pembuatan instalasi. Untuk yang hari ketiga dari semai sampai penjualan, kayak gitu. Harapan kami semoga di literasi hidroponik yang kami bawakan ini bisa membuat masyarakat umum yang mengikutinya ini menjadi orang-orang yang bisa berhidroponik langsung, berwirausaha langsung, kayak gitu. Dan bisa menjadi petani hidroponik yang baik. Kegiatan ini tidak hanya memedukasi peserta tentang teknik hidroponik, tetapi juga memperdayakan mereka untuk menjadi pelopor pertanian modern yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan pidato Bung Karno tahun 1952 di Universitas Indonesia. Beliau menitikberatkan kepada ketahanan pangan, serta teknologi yang mampu merevolusi pertanian bangsa Indonesia. Terima kasih, Bung Karno. Terima kasih, Bung Karno.